Intro Untuk masafir, ini kita pukul rata lagi ya mas? Iya, iya Ambil kasus yang mengurus rumah tangga Idealnya sehari-hari adalah istri misalnya Kemudian yang bekerja di luar dan punya penghasilan paling besar misalnya suami gitu Kalau dari masukan dari masafir atau pandangan masafir itu Baiknya yang handle atau yang megang itu siapa sih masafir? Atau mungkin saran masafir dibagikah porsi suami berapa atau istri berapa masafir? Karena aku rasa itu diem-diem tuh banyak yang sebenarnya menantikan baiknya itu gimana sih masafir? Jadi ini adalah pertanyaan yang bahkan sampai hari ini pun saya nggak bisa jawab Tau nggak kenapa? Karena biasanya setiap orang punya values atau nilai-nilai yang berbeda Plus punya tingkat boros yang berbeda Saya kasih contoh misalnya Ada ketika suami istri, seseorang menjadi suami istri Kadang-kadang mereka sepakat istrinya lah yang lebih boros Kadang-kadang, ini cuma contoh Kadang-kadang ketika jadi suami istri, kadang mereka sepakat suami lah yang lebih boros Kalau saya bilang, sering terjadi kadang-kadang suami dan istri itu sama boros Cuma borosnya beda, Anda tahu nggak apa bedanya borosnya laki perempuan? Jadi biasanya perbedaan pertama di frekuensi Jadi biasanya kalau perempuan itu sakit ngebelanja, frekuensinya banyak Tapi kalau bisa murih, harganya murih, harganya murah Dan supaya bisa harganya murah, banyak perempuan itu jadi jago nawar Mereka jadi orang yang dia si ratu menawar Sementara laki itu bumi jarang belanja Habis sekalinya belanja, gede Nggak pakai nawar pula Itu perbedaan pertama dari segi frekuensinya Perbedaan kedua adalah di minat borosnya Jadi biasanya minat borosnya adalah Kalau perempuan itu biasanya minat borosnya di penampilan Segala macam yang berhubungan dengan penampilan Itu perempuan itu sangat peduli Dan itu nature yang udah begitu, udah kodrat Ya it's okay, nggak ada masalah Cuma saya cuma cerita aja bahwa Segala hal yang berhubungan dengan penampilan, betul-betul perempuan biasanya lebih boros Sementara laki biasanya borosnya bukan di penampilan Tapi di hobi Nah, kalau bicara hobi ini macam-macam Ada hobi olahraga Dari mulai hobi yang normal sampai hobi yang aneh-aneh Biasa laki itu ada seperti ini ya Oke, sekarang pertanyaannya Siapa yang sebaiknya memegang? Jadi kalau saya bilang sebenarnya adalah Menurut saya, saya tidak masalah Apakah mau suami atau istri nggak masalah Anda tahu kenapa? Karena biasanya ketika suami yang pegang atau istri yang pegang Biasanya ketika keluar keluar Mereka akan melakukan diskusi bersama Ya, mereka melakukan diskusi bersama Dan suami istri ini biasanya akan saling mengerti Oh oke, diperlukan Oke, istri saya perlu dia keluarin ruangnya Atau misalnya istri yang pegang, suaminya perlu nih Dia keluarin ruang Jadi sebenarnya secara yang megang siapa itu tidak begitu penting Kenapa? Karena masalah pegang orang itu cuma masalah siapa yang jadi operator Itu cuma masalah operator saja Operator itu punya bos Dan bosnya ini menggerakkan Oke, kamu operator, kamu kasir Tolong bayar ini, ini, ini Yes, bos Seperti ini Jadi sebenarnya tidak begitu penting Yang harus dipahami adalah Bahwa suami istri harus mengerti Siapa yang mengurus pengeluaran-pengeluaran besar Misalnya gini Oke, yang mengurus pengeluaran-pengeluaran besar Suami ya Istri mengurus pengeluaran-pengeluaran kecil Nah, itu disepakannya Itu saya pikirnya jauh lebih penting Itu pertama Kemudian kedua adalah Mereka juga harus memahami bahwa Mau teori seperti apapun Termasuk teori dari seorang perencana keuangan seperti apapun Seperti saya misalnya Maka semuanya bisa gagal Hanya karena emosi Saya kasih contoh video ini Mungkin semua dari kita pernah dengar bahwa Belilah barang yang dibutuhkan, bukan yang dinginkan Semua pasti setuju Pak Sabir Nenek-nenek pergi ke Monas juga tahu Pak Belilah barang dibutuhkan, bukan yang dinginkan Gak usah dilumumkan lagi Iya sih, tahu Tapi tahukah Anda bahwa Ternyata 70-75% dari transaksi pembelian seseorang Di marketplace atau di mall Itu terjadi karena emosi Karena keinginan Bukan karena kebutuhan Tahu gak kenapa? Karena ternyata 510 tahun belakangan ini Muncul sebuah ilmu baru Namanya hypnosis selling Jadi hypnosis selling adalah sebuah ilmu Bukan penjualnya adalah seorang Romy Raphael Yang alih hipnotis itu Dia bisa memiliki notice Anda 1, 2, 3, Anda tidur Beli semua barang saya No, no, no Emosi selling adalah sebuah ilmu Dimana penjualnya akan mengeluarkan narasi Atau kata-kata Yang masuk ke emosi Anda Sehingga Anda akan membeli Bukan karena logika Tapi karena emosi Saya kasih contoh misalnya Anda mau kelihatan cantik Kalau Anda mau kelihatan cantik Anda harus pakai kerudung ini Karena kerudung ini bagus sekali Dilih kering kepala Anda ini Anda akan terlihat seperti artis yang ini Dan kalau Anda pakai kerudung seperti ini Suami Anda akan pakai gitu Anda akan terjadilah puber kedua Kemudian yang Anda pikirkan adalah Wah saya pengen banget suami makin cinta sama saya Ya udah deh Saya beli kerudungnya Jadi fokus dia bukan di kerudungnya Tapi fokus dia adalah bagaimana cara Supaya suaminya makin cinta sama dia Nah itu namanya hypnosis selling Jadi kata-kata penjualan yang dikeluarkan Untuk masuk ke emosi seseorang Sehingga orang akan membeli Bukan karena logika Tapi karena emosi Jadi kalau Anda lihat dia seringkali penjual Tidak pernah ngomong gini Baiklah kerudung ini Kalau butuh aja ibu Kalau ibu gak butuh Gak usah beli kerudungnya Dia gak pernah bilang begitu Ibu lihat kerudungnya Lihat kalau kerudungnya bagus Ibu suka beli Kalau ada yang gak bagus Ibu gak usah beli ya kerudungnya Dia gak pernah bilang gitu Tapi yang ditekankan adalah emosinya Nah jadi kembali kepada suami istri tadi Tidak masalah yang mau pegang suami atau istri Hanya yang paling penting adalah Keduanya punya pemahaman terhadap Siapa yang lebih boros itu pertama Saya borosnya dimana Kamu borosnya dimana Dan terima itu sebagai bagian dari pernikahan Ya contoh misalnya Anda menikah dengan seseorang Jadi Anda menikah dengan seseorang Anda harus terima bahwa suami Anda boros di mainan-mainan Misalnya gitu seperti itu Dan suami harus terima bahwa istrinya boros di baju Misalnya seperti itu Kemudian mereka juga harus menguasai ilmu hipnosis selling Bagaimana menghadapi penjual Karena kadang-kadang Ketika bertemu dengan penjual Kadang-kadang mereka membeli barang Yang sebetulnya mereka gak butuhkan Tapi mereka beli hanya karena emosi Jadi kalau suami istri ini punya pemahaman yang sama Tentang hipnosis selling Maka mereka bisa menghadapi godaan konsumtif Dari manapun Terlepas siapa yang pegang uangnya Mau istri yang pegang uangnya Atau suami yang pegang uangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!